Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sepak bola dimanapun ada berada Bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman Oke kawan-kawan yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini saya tentunya sangat berbahagia Kenapa? Karena esok hari tim nasional Indonesia Akan bersuah dengan tim nasional Palestina Dalam pagelaran FIFA Match Day Yang pada kesempatan ini akan dilaksanakan dua kali ya Yang pertama itu lawan Palestina pada tanggal 14 Kemudian pada tanggal 19 kita akan bersemu Tok global ya Tok global sepak bola dunia yakni Argentina kawan-kawan Nah oke untuk lawan Palestina sendiri Ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa bagusnya ya Lawan Palestina lawan Argentina Nah karena akhir-akhir ini tim nasional Indonesia selalu saja mendapatkan lawan Yang memiliki peringkat di atas kita Sehingga selain mendapatkan kenaikan peringkat yang signifikan Kita juga memiliki pengalaman Nah karena tentu saja para tim nasional yang berada di atas kita Peringkatnya mereka memiliki pengalaman dan juga permainan yang lebih baik daripada kita Meskipun ya di Asia Tenggara ada beberapa tim nasional yang Sebenarnya kualitasnya setara atau bahkan lebih baik Indonesia Tapi mereka memiliki peringkat yang tinggi Ini karena Indonesia dulu pernah diban ya kawan-kawan Sehingga tidak bisa melakukan pertandingan Di jadwal FIFA Sehingga memang Indonesia sekarang saat ini harus terseok-seok Tetapi jika halnya Indonesia selalu langganan berada di Pial Asia Maka saya yakin bahwa Indonesia akan terus Merangkat naik peringkatnya Kemudian di FIFA MacI Bukan hanya mengisi Mengisi waktu luang saja Jadi memang tim yang harus dipilih Untuk sparring Tim yang harus dipilih untuk pertanding Itu memang tim-tim yang harus berkualitas Yang memiliki peringkat di atas kita Atau ya setara lah minimal Nah setelah melawan Burundi Kemudian sebelumnya melawan tim nasional Kurasau Yang dimana Indonesia memang belum pernah terkalahkan di kandang Kali ini ada penantang baru Yaitu Palestina Yang secara peringkat itu jauh di atas Indonesia Peringkatnya 93 Menang lawan Burundi Kemudian menang lawan Kurasau Tidak menjadi jaminan Bagi Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingannya dengan mudah Karena kita tahu sendiri bahwa Palestina adalah tim Asia Timur tengah ya Atau Asia Barat Yang selalu saja banyak merepotkan tim nasional Indonesia Karena beberapa tim Asia Barat dan juga Asia Timur Macam Jepang, Cina, kemudian Korea Adalah tim-tim yang masih sangat sulit ditembus Atau masih sangat sulit dikalahkan oleh tim nasional Indonesia Meskipun beberapa kali kita pernah mengalahkan tim-tim timur tengah Contohnya Bahrain kita pernah mengalahkan Kemudian Qatar juga kita pernah mengalahkan Kemudian Kuwait yang terbaru Kita pernah mengalahkan Kuwait Di kualifikasi piara Asia Lawan Palestina tidak boleh mengalahkan Apalagi ada pemain yang Aduh saya kira ini sangat disayangkan ya Sandy Walsh itu cedera Tapi saya yakin bahwa Kedalaman sekuat tim nasional Indonesia saat ini Itu sangat bagus Dengan masuknya Ivar Jenner Kemudian masuknya Rafael Struik Kemudian ada juga seorang Jordi Ahmad Dari Johor Darutakzim Wah saya Sudah lama nih Kawan-kawan gak membuat Kalau nonton sih nonton Johor Darutakzim masih Tapi masih Apa ya Masih banyak Kegiatan yang lain Sehingga saya sulit untuk membuat video Tentang JDT Baru akan menang Menang lawan Terengganu Dengan skor 3-1 Dan Luar biasa Oke lanjut ke Pembahasan kita tentang Tim nasional Palestina Yang akan dilawan Tim nasional Garuda Beratang ke 14 nanti Nah Masuknya pemain tadi Itu menambah Menambah Kekuatan tim nasional Garuda Dan Menariknya Menariknya kawan-kawan Pemain-pemain Yang dimasukkan oleh Seorang Sintayong Kebanyakan adalah Pemain belakang Disana ada Sini Patinama juga Yang sekarang dipanggil Oleh coach Sintayong Mudah-mudahan Sini Patinama Itu bisa Melakukan debut Di pertandingan lawan Palestina Jadi kita bisa melihat Kualitasnya Yang bagus Karena Ya Sudah Bermain reguler Di timnya Disana Di Liga Norwegia Kalau gak salah Pastilah Memiliki kualitas yang bagus Apalagi Apalagi Ya adalah Salah satu pemain Yang Kalau Grade-Grade A Nah ini Bedanya naturalisasi Sekarang Naturalisasi Zaman-zaman dulu Kalau dulu kan Naturalisasi itu Diperuntukkan untuk klub Jadi keuntungan klub Kemudian naturalisasi itu Asal memiliki darah Asal memiliki Darah campuran Atau Enggak memiliki darah campuran Contohnya ya Ada beberapa juga yang tidak memiliki darah Indonesia Kemudian Naturalisasi Dengan tidak mempertimbangkan kualitasnya Sebenarnya Naturalisasi itu Kalau misalnya Kalau misalnya kualitasnya lebih bagus Daripada para pemain lokal kita Itu baik-baik saja Tapi kalau Misalnya kita Menaturalisasi pemain yang Kualitasnya di bawah Para pemain kita Atau Di bawah Atau setara Dengan pemain lokal Untuk melakukan Naturalisasi Tapi Langkah yang diambil oleh Sintayong dan juga PSS Sekarang adalah Menaturalisasi pemain yang memiliki Grade A Atau pemain yang memiliki Apa ya Permainan reguler Di timnya Di Eropa sana Sehingga Menurut saya Para pemain yang Menaturalisasi sekarang Adalah para pemain Yang memiliki kualitas Jadi percayalah Dengan mata Atau dengan Insting dari seorang Sintayong Nah Melawan Palestina Meskipun berat Tapi ya Tim nasional Indonesia Memiliki kesempatan Memiliki kesempatan Untuk menang Kita harus bisa Memaksimalkan Peluang Yang Meski kecil ini Kita harus bisa Memaksimalkan Karena Agar kita bisa Memiliki kesempatan Untuk Lolos di Piala dunia nanti Tentu kita harus memiliki Ranking yang lebih baik Kita tahu kan Indonesia Saat ini Harus Berjuang dari dasar Ya kawan-kawan Harus sangat berjuang Dari dasar Ketika Jika ingin Lolos ke piala dunia 2026 nanti Dan Memang Piala dunia nanti Adalah piala dunia Yang berbeda Ada kemungkinan Indonesia untuk Lolos ke sana Atau salah satu Dari tim Asia Tenggara Itu bisa Ikut di Thailand Ikut di Vietnam Ikut di Indonesia Atau Malaysia Tapi saya harap Menemukan Indonesia Yang lolos ke piala dunia Nanti Dengan kualitas Yang seperti sekarang Saya kira Kita mampu lah ya Untuk tembus piala dunia Tapi Jika tidak mampu At least Jika tidak mampu Nah Piala dunia sekarang Itu Indonesia Memiliki peluang lah ya Kawan-kawan Tapi ya memang Harus realistis juga Karena memang Perjuangannya Yang berat Kita Merangkap Dari bawah Merangkap Dari bawah Kemudian Pertandingan Mawan Palestina Ini Bukan hanya Tentang pertandingan Sepak bola Tapi Ada Sisi lain Ini sisi kemanusiaan Ya kawan-kawan Cuman kita sudah melihat Di Kanal resminya Dari PSSI Bahwa Palestina Datang ke sini Itu juga Demi Kemanusiaan Sehingga Indonesia pun sama ya Bertanding Bukan hanya ini It is not all about football Or about match Atau FIFA match day Jadi tiketnya Nanti ada sharingnya Beberapa persennya Untuk Warga Palestina Disana Disumbangkan Ini merupakan Bagus ya Niat baik Jadi football For humanity Jadi Ya football Itu untuk kemanusiaan Jadi mungkin Bisa ditiru oleh Tim-tim yang lain Atau bisa ditiru oleh Atau bisa dilanjutkan Bukan ditiru ya Bisa dilanjutkan Ke depannya Sehingga ya Niat kita Semuanya Sebagai bangsa Indonesia Niat baik kita Untuk Mendukung Terhadap keberdekaan Palestina Saudara kita Itu bisa tercapai Mudah-mudahan Mereka juga Mendapatkan Haknya Sebagai Negara yang Merdeka Selanjutnya Untuk melawan Argentina Nanti Ada banyak Ada banyak Pernyataan Pernyataan Di beberapa Media Masa Atau media Online Yang menyebutkan Bahwa Messi Nanti mungkin Tidak akan Bermain Lawan Indonesia Kita tidak Boleh Percaya Begitu saja Terhadap Berita ini Ada yang Menyebutkan Bahwa Nanti Pas lawan Australia Di Cina Tanggal 15 Nanti Argentina Akan Full Team Sedangkan Pas lawan Indonesia Akan Menggunakan Team B Atau Team Cadangannya Kita tidak peduli Yang penting Yang penting Nanti Yang akan Kita lawan Adalah Para pemain Yang menggunakan Baju Atau yang menggunakan Jersey Argentina Menggunakan Bendera Argentina Dan Menjadi Wakil dari Argentina Sehingga Saat kita menang Kita menang Lawan Argentina Saat kita seri Kita seri Lawan Argentina Saat kita kalah Kita kalah Dari Argentina Jadi Kita tidak boleh Terlalu fokus Keser Yang kita harus Fokuskan adalah Pertandingan Pertandingan Dan pertandingan Kita harus Fokuskan diri Kepada Hal seperti itu Jadi hal-hal Non teknis Seperti ini Tidak usah Kita Berebatkan Ini akan Membuat Juga para pemain Para pemain Terganggu Konsentrasinya Dengan berita-berita Pemberitaan Yang seperti ini Jadi Sudahlah Fokus saja Terhadap Apa yang kita Akan Lakukan nanti Atau Di pertandingan Nanti Oke kawan-kawan Menurut saya Peluang Melawan Palestina Adalah 50% Untuk menang Kawan-kawan 50% 50% Palestina Memiliki Peluang 50% Indonesia Memiliki Peluang 50% Sedangkan Lewan Argentina Meskipun agak kecil Peluangnya Peluang untuk menangnya Adalah 30% Atau 40% Atau menurut saya Seperti ini Yang lawan Argentina Ini Seri saja Sudah Lebih baik Sudah baik Ya kawan-kawan Ini mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Dari Timnas Argentina Oke itu saja Yang bisa saya sampaikan Di kesempatan kali ini Mudah-mudahan Indonesia dapat Terus Terbang tinggi Dan Mudah-mudahan Garuda akan Timnas Akan mendapatkan Kejayaannya Kembali Saya Ahmad Jatia Fajrohman Nantikan video-video saya Di Saat-saat yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!